Ada satu lagi nih, alat canggih untuk menikmati air di planet biru kita ini, yaitu pemanas air tenaga surya. Karena wilayah Indonesia beriklim tropis dan berada di garis katulis tiwa dengan sumber energi panas matahari yang berlimpah, pakai alat ini bisa menjadi pilihan di rumah. Mandi dengan air panas punya banyak manfaat untuk tubuh, diantaranya menghangatkan badan dan bikin tubuh rileks setelah beraktifitas seharian. Apalagi pas lagi musim hujan kayak gini, wah bikin males mandi kan kalau pakai air dingin, iya enggak? Bebenah dah beres, bisa kali ah ngelempengin badan sambil mandi air hangat, masak air dulu dah. Pucung gabus, gado-gado. Ya ampun, ngapa ini kompor ya? Aduh. Po, Poipe, ayo kita ke... Hah? Loh, muka Poipe? Kenapa kayak gitu, Po? Dandanan model baru ya, Po? Yee, dandanan masak kedo kocan begini sih, Nyil. Ini kompor meleduk, Nyil. Memasak air buat mandi, eh malah begini jadinya. Oh, gini aja, Po. Biar Poipe enggak ribet, mau mandi air hangat masih masak dulu. Mendingan ikut Nyil aja, Po. Mau kemana sih, Nyil? Ada yang masakin air panasnya di sana? Apakah kalau meredang air panas? Udah, ayo deh, Po. Nanti juga Poipe tahu. Nah, kita sudah sampai nih, Po. Katanya mau mandi air panas. Lah, ngapakah pabrik begini sih, Nyil? Ya memang, Po. Ini kan pabrik pemanas air otomatis. Jadi nanti enggak usah masak air lagi deh. Nih, Po. Untuk bikin pemanas airnya, kita proses dulu rangka dari panel penangkap sinar mataharinya. Atau disebut dengan panel kolektor. Panel kolektor ini terdiri dari beberapa rangkaian, Po. Pertama, ada rangkaian pipa tembaga yang disatukan. Dengan cara dilas bareng sama sunstripnya. Aduh, nama-namanya. Kagak di bahasa Indonesia apa ya? Bukan kagak ngerti, Nyil. Gak tahu tuh, Po. Sunstrip itu plat yang warnanya hitam, Po. Sunstrip bagian penting dari panel kolektor. Bagian ini bisa menyerap panas dan bikin air jadi anget, Po. Eh, emang bagaimana sih, Nyil? Cara kerjanya? Ntar, Po udah beli, bingung lagi pakenya. Gini, Unyil coba jelasin deh cara kerjanya. Permukaan panel kolektor yang menghadap langsung ke sumber matahari akan menyerap panas dari radiasi matahari. Radiasi matahari akan diserap dan dikumpulkan oleh sunstrip dengan rangkaian pipa tembaga yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan prinsip termosipon, air dalam pipa tembaga yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk ke dalam tangki. Secara bersamaan, air yang suhunya rendah otomatis terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Jadi, sirkulasi pergantian air secara terus-menerus menyatukan semua air sampai suhunya panas. Dan ditampung deh di dalam tangki yang berfungsi sebagai termos air panasnya. Gitu, Po. Oh iya, Po. Untuk memastikan gak ada kebocoran, rangkaian pipanya dicek dulu nih dengan angin bertekanan. Lakukan sebelum dikasih penutup kaca, Po. Enggak apa penutupnya? Aku udah pake kaca sih, Niel. Bukan yang tergampang pecah, To. Ya, pake kaca biar sinar mataharinya bisa langsung mengenai sunstripnya, Po. Karena kaca yang dipakaikan sudah tempered glass, jadi gak gampang pecah. Jenis kaca ini terkenal kuat, Po. Bentar, Niel. Kayaknya yang kelupaan deh ini. Ini tangki buat nempung air panasnya. Mana ya? Tenang aja, Po. Ada kok tangkinya. Ayo deh, kita geser. Ini dia nih, Po. Tangki-tangkinya. Lagi baris buat masuk ke oven. Hah? Di-open? Iya. Eh, bikin kue aja sih, Niel. Pake di-open segala. Emang apa sih harus di-open kayak begini, Niel? Di oven itu karena ada lapisan anti-karat. Berupa material keramik titanium enamel di dalam tangkinya, Po. Biar mengeras dan menempel sempurna gitu. Selanjutnya, tangki dipasangkan penutup di kedua sisi lubang utamanya. Jangan lupa dites kebocoran tangki dengan menyemprotkan angin bertekanan ke dalam tangkinya. Kalau ada yang bocor, nanti kelihatan tuh di alat pengukur tekanan ini. Lah, terus Niel. Emang tangki kayak begini doang? Bisa tahan nyimpen air panas selama-lama ya? Oh, tenang aja, Po. Ini belum selesai, Po. Biar tangki bisa menahan suhu air panas dalam waktu yang lama. Kasih suntikan lapisan non-CFC poliuriten. Sampai semua bagian tangkinya ketutup, Po. Dijamin kuat deh. Oh, begitu, Niel. Terus, Po jadi penasaran nih. Kalau misalnya nih ya, seharian kagak kereta matahari, kayak musim hujan gitu. Apa masih bisa panas tuh airnya? Jangan-jangan ujung-ujungnya, kudu masak air lagi dah. Tenang aja, Po. Tangki ini punya pemanas elektrik, Po. Bisa diaktifkan kalau keadaan darurat kayak tadi aja. Wih, kalau begitu, Po kagak bakal kedinginan lagi ya pas musim hujan. Dan selain menghangatkan tubuh, air panas bisa mereleksasi otot juga. Contohnya, pas pulang sekolah. Badan pegel dan capek karena aktivitas seharian bisa kembali segar tuh dengan mandi air panas. Misalnya, Po Ipeh, seharian dagang gado-gado. Mula kan pegel tuh. Nah, pulangnya bisa mandi air anget deh. Dijamin rileks deh tubuhnya, Po. Mandi air panas juga bisa bikin pembuluh darah melebar. Kalau sudah gitu, otomatis jantung berdetak lebih kencang. Dan aliran darah makin lancar deh. Oh iya, satu lagi. Air panas bisa menyembuhkan flu dan sakit kepala loh, Po. Ini karena adanya uap dari air panas yang terhirup menjadi dekongestan alami. Keren banget kan? Si Unyil kemana lagi sih tuh bocah? Rincah bener dah kayak belut. Nyil! Po, Po Ipeh, Unyil di sini nih. Mau ngetes airnya panas atau enggak? Eh, beneran ini panas Nyil. Cuma dijemur duluan di bawah matahari begini. Udah panas begini airnya. Mantep banget dah. Jadi gimana? Mau pasang enggak di rumah? Uangnya belum kekumpul Nyil. Puan-puan air dulu dari MBR. Terus dijemur dah, di bawah matahari. Di luar. Kan sama bayi ya bisa panas. Ya, capek deh.